Halo guys, ketemu lagi Apalagi ini video unboxing sambil ngobrol bareng hari ini Jadi, sepertinya kali ini kita kedatangan keluarga terbaru yang bisa dilakukan terbaru dari brand lokal Indonesia yaitu Advan dimana merilis smartwatch jadi bukan hanya di bagian smartphone, tapi juga di smartwatchnya jadi pengawalnya 2020 ini ini termasuk inovasi yang baru juga dari Advan. Untuk smartwatch dari Advan ini namanya adalah Stargo S1. Sebenernya kemarin juga kita sempat dapetin TWS juga, cuman belum gue buat video unboxingnya, tapi insya Allah segera menyusul ya. Jadi kalau gue cek di official store-nya itu harganya kurang lebih sekitar Rp600 ribuan gitu. Rp600 ribu ya, Rp699 ribu ya kurang lebih sekitar gitu. Jadi kita lihat aja lebih langsung. Ini dia smartwatchnya udah tampak jelas ya bentukannya seperti ini, kotak lalu kalau kita balik sini seperti biasa tulisan Advan-nya baru kelihatan nih Stargo by Advan. Jadi emang kalau sekitas ngeliat, nggak ada sedikitpun tulisan Advan sama sekali di sini. Gila sih Advan-nya nge-chill di sini. Jadi dia tuh punya leher 1,3 inch baterainya tuh 210 mAh yang katanya itu tahan lebih sekitar 30-45 harian gitu. Wah awet ya. Awet banget. Stainless Steel juga IOS 8.0 atau Android 4.4. Ini minimumnya. Jadi kebagian lain yang pakai Android apapun minimum 4.4 ya. Itu masih bisa support. Terus juga waterproof hingga 50 meter. Dan juga punya Bluetooth 4.0. Gitu guys. Ini tuh dibuat di Indonesia. Mantap. Jadi langsung aja kita unboxing dulu ya biar udah tau kayak gimana sih penampakan dari smartwatch ala Advan ini. Dan ini dia guys. Wah aduh. Yang gue pegangin dengan varian warna hitam. Kayaknya ada dua varian lagi deh warna biru dan merah kalau nggak salah ya. Mantep nih kayaknya. Kita taruh dulu. Lalu kita lihat ada apa aja dalam boxnya. dapet buku panduan. Ini wajib dibaca. Karena misalkan temen-temen mau konekin ke smartphone. Itu bisa lah dari sini. Caranya kayak gimana. Lalu disini ada juga chargernya. Chargernya itu modelnya dia adalah seperti ini. Baik. Tinggal ditempel gini ya guys. Coba dulu. Oke nih. Oke. Jadi nggak perlu dilepas-lepas lagi ya. Tenggal ditempel saja. Jadi baiknya jangan hilang sih. udah sih sama informasi garansinya. Oh iya ini garansinya itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Ya. Dan sudah cukup banyak nih reserve presenternya. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Kalau misalkan mau beli produk dari apa. Mantap. Ya udah. Jadi segini aja untuk isi box daripada Advan Stargo S1. Mau tau kayak apa smartwatchnya? Kita rapin dulu kali ya. Kesan pertama pada saat pegang smartwatchnya. Jujur sih. Kayak agak dibawah ekspertasi gitu. Karena pada saat gue lihat dari gambarnya. Itu kayaknya agak lebih premium ya. Tapi pada saat pegang smartwatchnya kok lumayan enteng ya. Eh tapi nih guys. Smartwatch ini kan cukup murah nih ya. Jadi coba kita cari nilai positifnya. Jadi Advan Stargo S1 ini udah gue pake selama beberapa hari ya guys. Dan beberapa dapet-dapet gue juga kayaknya sempet salah fokus di kiranya itu Apple Watch. Padahal sejatinya pada saat kita nyobain smartwatchnya. Itu rasanya akan beda. Hmm hmm. Beda. Strap rubber ataupun karetnya ini cukup lembut ya guys. Dan lentur. Jadi nggak kaku gitu. Salah satu yang gue suka pada Stargo S1 ini udah multi touch screen. Jadi ya bisa sepenuhnya tinggal sentuh-sentuh aja. Untuk cara gunanya sendiri dimana swipe ke bawah untuk lihat notifikasi. Swipe ke atas untuk lihat catatan olahraga kalian. Dan swipe ke kiri buat lihat menu-menunya. Sedangkan untuk pilihan daripada menu-menunya sendiri terbilangnya cukup baik untuk ukuran smartwatch ya guys. Dari mulai adanya model olahraga yang cukup beragam. Hot threads. Menu relax yang bakal ngasih instruksi ke kita untuk atur nafas. Dan yang keren nih juga bisa jadi reminder kita pada saat masa-masa menstruasi ataupun masa subur kalian. Hahaha. Keren deh tuh. Khusus untuk akses menu-menunya ini kalian perlu connect dulu ya ke smartphone kalian. Dengan cara mendownload Avery Fit Pro yang bisa diinstall di iOS ataupun di Android. Abis itu tinggal connectin aja sih langsung dengan simple. Dan kemarin tuh sempet ganti HP ya guys. Dan akhirnya track record gue sebelumnya tuh hilang. Jadi mungkin saran dari gue sih baiknya kalian harus registrasi dulu. Biar nantinya kalau kalian ganti smartphone track record daripada olahraga kalian tetap ada. Dan di aplikasinya ini kalian tinggal atur aja guys notifikasi yang pengen kalian tampilin pada smartwatchnya. Karena defaultnya itu yang gak nampilin untuk notifikasi hanya sebagai jam ataupun track record daripada olahraga kalian. Jadi smartwatchnya bakal bergetar pada saat ada panggilan, ada notifikasi dari WA, dari FB ataupun dari Instagram. Tapi ini cuma untuk liat notifikasinya ya. Untuk ngebalasnya tetap harus dari smartphone kalian. Terus ada fitur kecil yang juga bakal berguna banget nih guys. Kayak contohnya kita udah kelamaan duduk nih nantinya akan diingetin nih. Dan ada juga menu health care. Jadi kemarin tuh gue cobain untuk isi datanya. Biasalah ya kayak data dimana terakhir halangan kapan, biasa durasi berapa lama, dan periodenya yang berapa hari nih. Jadi infonya sih nantinya akan ada reminder gitu nih guys pada saat mendekatin hari dimana hari kalian menstruasi. Ataupun pada saat masa subur kalian. Ini keren ya. Gue berbadi sih belum coba ya guys karena tanggalnya tuh belum pas. Kita liat aja ya, akhir bulan nanti kira-kira dia bakal reminder gue apa enggak. Sekian dari gue, jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Sekian dari gue lagi dengan saatnya bilang. See you, bye-bye.